Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Doa dan harapan saya semoga saudaraku yang menyimak video ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilapangkan resekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan, ciri-ciri orang yang memiliki daya spiritual yang kuat, yang terkadang tidak disadari. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka pasti dia akan mengenal Tuhannya. Kalimat tersebut pasti sudah tak asing lagi di telinga seseorang, jika seseorang tersebut sering berhubungan dengan dunia spiritual. Oleh karena itu, disini akan saya bahas, ciri-ciri orang yang memiliki daya spiritual yang tinggi. Namun untuk mengetahui lebih jelasnya, tonton terus video ini sampai selesai, agar kalian tidak salah faham. Siapa yang kenal dengan dirinya, maka ia akan kenal dengan Tuhannya. Berdasarkan kata tersebut, maka makna sebenarnya spiritual, itu dimulai dari dalam diri kita sendiri, dan setelah ia membedah semua tabir, atau halangan di dalam dirinya, maka ia akan sampai untuk terhubung dengan ruh atau sukmanya yang sejati. Seseorang yang memiliki daya spiritual yang tinggi, maka ia merupakan orang yang memiliki kesaktian yang sejati, dan yang kita perlukan disini, yaitu memiliki kesadaran untuk melihat ke dalam, bukan karena atau dengan hodam, benda-benda yang bertuah, atau ritual-ritual yang malah menyesatkannya. Seseorang yang menyadari dan mampu mengolah kekuatan spiritualnya, maka tak jarang ia akan mendapatkan kekuatan supranatural, yang timbul dari dalam batinnya sendiri, dan bukan dari faktor luar seperti hodam misalnya. Berikut ini ciri-ciri orang yang memiliki daya spiritual yang kuat, namun terkadang ia sendiri tidak menyadarinya. Ciri yang pertama, yaitu memiliki batin dan fikiran yang selalu terkoneksi dengan Tuhannya. Makna ciri yang pertama ini adalah, apapun yang dia lakukan, yang dia pikirkan, dan dimanapun dia berada, maka dia akan selalu ingat kepada Sang Maha Pencipta. Dan seseorang yang memiliki daya spiritual tinggi, maka ia akan meyakini, bahwa semua yang terjadi kepada dirinya merupakan kehendak Tuhan yang Maha Esa, sehingga ia memiliki sifat berserah diri, tulus, dan juga ikhlas. Dan orang yang selalu terkoneksi dengan Tuhannya, maka ia akan dengan mudah mendatkan jalan keluar untuk setiap masalahnya. Dan apabila ia sedang dalam keadaan teterjepit atau terdesak, maka akan selalu datang pertolongan Allah, baik melalui teman, orang lain, ataupun melalui cara yang tidak disangka-sangka. Ciri yang kedua, yaitu memiliki kerendahan hati, dan welas asih kepada sesama makhluk. Dan semakin kuat spiritual seseorang, maka dirinya akan semakin paham, bahwa apa yang ia miliki saat ini, bukanlah miliknya semata, namun semuanya semata-mata hanyalah titipan dari Allah SWT, baik itu hartanya, kemampuannya, dan juga lain sebagainya. Dan biasanya orang yang seperti ini, ia tidak akan mau menonjolkan dirinya, ataupun tidak mau memperlihatkannya, meskipun ia benar-benar memiliki banyak kelebihan. Sebab ia akan selalu sadar, bahwa ada kekuatan lain yang lebih besar darinya, dan lebih agung di atasnya, yaitu kekuatan Tuhan Sang Maha Pencipta. Orang yang memiliki daya spiritual yang sangat kuat, maka orang tersebut juga akan dapat dilihat dari perilakunya, khususnya perilaku terhadap makhluk Tuhan yang lainnya. Dan ia juga akan senantiasa selalu mencerminkan sikap welas asih terhadap sesama, sebagaimana Allah SWT, yang memiliki sifat welas asih kepada umatnya. Selain itu juga, ia akan selalu menghargai setiap kehidupan yang berada di sekitarnya, karena bagi dirinya, tidaklah mungkin seseorang mencintai Tuhannya, apabila tidak mencintai makhluk ciptaannya. Ciri yang ketiga, yaitu sangat disukai anak kecil, disukai hewan, dan bahkan tumbuhan yang ditanamnya akan berkembang sangat subur. Lalu mengapa orang yang daya spiritualnya kuat, ia sangat disukai semua makhluk Allah, dan hal ini ternyata diakibatkan karena anak kecil, hewan, dan juga tumbuhan, semuanya adalah makhluk Allah yang memiliki energi yang murni. Selain itu juga, anak kecil, hewan, dan juga tumbuhan, akan memiliki ketertarikan kepada orang yang memancarkan energi murni, yaitu melalui daya spiritualnya yang kuat. Dan seorang pribadi yang spiritualnya sangat kuat, maka ia akan mampu mempengaruhi lingkungan sekitarnya, sehingga menjadi lebih nyaman, positif, dan juga tenang. Bahkan hanya dengan sekedar mengobrol saja, apabila dengan orang yang spiritualnya kuat, maka batin kita akan merasa lebih lega, dan bahkan seperti ada perasaan yang tersembuhkan. Ciri yang keempat, yaitu memiliki kepekaan yang tajam. Yang dimaksud dengan kepekaan di sini, yaitu memiliki rasa simpati dan empati yang sangat besar, khususnya terhadap lingkungan di sekitarnya. Sebab orang yang seperti ini akan merasa, bahwa dirinya adalah satu kesatuan dengan alam semesta. Dan bahkan orang yang memiliki daya spiritual yang kuat, hanya dengan bertatapan mata saja, maka ia akan mengetahui apa yang sedang dipikirkan, dan dirasakan oleh orang lain, dan tatapan matanya, seolah-olah mampu berbicara dengan emosi terdalam kita. Kepekaan di sini terkadang menjurus kepada hal-hal yang bersifat supranatural, yang dimana alam semesta telah menganugerahkan kelebihan pada indra kenamnya, atau pada mata batinnya yang terbuka. Namun hal-hal yang berkaitan dengan ilmu supranatural, atau ilmu kegaiban, itu bukanlah tujuan utama dalam spiritual, karena hal ini hanyalah bonus sampingan saja. Ciri yang kelima, yaitu mampu menemukan kedamaian di dalam dirinya sendiri. Di saat seseorang sudah merasakan kedamaian, yang sering muncul dari dalam batinnya, maka nafsu dan emosinya tidak akan mudah terpancing, dan dirinya tidak akan mudah-mudah terovokasi. Seseorang yang spiritualnya kuat, maka ia akan merasakan dengan hati, dan juga mencerna dengan akal pikirannya. Sehingga orang tersebut akan tahu, mana yang bisa meningkatkan kualitas dirinya, dan mana yang tidak berguna dan yang harus dibuang olehnya. Selain merasakan damai, seseorang yang memiliki daya spiritual yang kuat, maka ia akan selalu merasa tenang. Sebab ia tahu, bahwa dirinya selalu berada di dalam naungan semesta, dan ia juga tidak terlalu khawatir dengan masalah reseki. Ciri yang keenam, yaitu memiliki hati yang sabar. Apabila seseorang mempunyai hati yang sabar, dan mampu mengontrol amarahnya, maka kemungkinan besar orang tersebut memiliki daya spiritual yang baik juga. Seseorang yang memiliki daya spiritual yang kuat, maka sifat-sifat ketuhanannya akan mendominasi sifat egonya, sehingga orang tersebut akan bisa mengontrol amarahnya, dan sebaliknya ia akan mampu mengembangkan kesabaran dengan baik. Ciri yang ketujuh, yaitu mampu menghadapi penderitaan. Kesulitan yang terjadi di dalam hidup kita, sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran ilahi seseorang, dan seringkali seseorang harus mengalami suatu masalah tertentu terlebih dahulu, maka baru ia bisa menemukan Tuhannya. Dan apabila seseorang yang mampu melewati ujian terberatnya, maka ia akan kuat secara fisik, mental, dan juga spiritualnya. Itulah tujuh ciri-ciri orang yang memiliki daya spiritual yang tinggi. Semoga video ini bisa bermanfaat, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!